Frank Wormut in a word, perfectionist Resmi PSSI menunjuk Frank Wormut menjadi konsultan tim Indonesia U17 Oke, sebelum lebih jauh aku gak pernah bosan-bosan untuk ingatkan teman-teman ketika teman-teman tonton video ini Sekalian tekan tombol like-nya Oke, aku harap teman-teman jangan skip-skip video ini Karena kita akan membahas beberapa fakta tentang Frank Wormut ini Nah, kebetulan 2 bulan yang lalu lebih kurang Frank Wormut melakukan interview eksklusif Dengan salah satu media yang ada di luar Indonesia Nah, di situ topik pembahasannya bagaimana sih Frank Wormut memiliki gagasan di dunia sepak bola Nah, secara belak-belakan disampaikan oleh Frank Wormut Interview tersebut berlangsung kurang lebih hampir 2 jam setengah Tentu gak semuanya akan kita bahas lewat video singkat ini Kalau kita bahas semuanya, pasti video ini pun bisa melebihi interview yang dilakukan oleh Frank Wormut Dengan media yang ada di luar Indonesia Yang penting-penting aja kita bahas Oke, jangan skip, tonton sampai habis Nah, kita baca dulu nih Website resmi PSSI ketika menunjuk Frank Wormut Kita pun harus tahu apa yang diinginkan, apa yang diharapkan oleh PSSI Nah, di awal laman PSSI menampilkan ya profile dari Frank Wormut Lahir di Jerman Kebangsaan Jerman Lisensi Weva Pro Bisa bahasa Jerman dan Inggris Kemudian pengalamannya di dunia sepak bola Pernah menjadi pelatih Gronihan di Liga Belanda Sebagai, ya, head coach tentunya Herakles menjadi head coach juga Dan seterus-seterusnya bisa teman-teman lihat Nah, dengan judul ketua PSSI Tetapkan Frank Wormut jadi konsultan pelatih tim U17 Indonesia Oke, sebagai ketua umum PSSI Erik Tohir menyatakan penunjukkan pelatih asal Jerman Frank Wormut sebagai konsultan pelatih tim U17 Akan mampu meningkatkan kualitas dan strategi permainan tim merah putih Menuju FIFA World Cup U17 Jadi, untuk poin pertama Harapannya meningkatkan kualitas dan strategi permainan Oke, kemudian kapasitas pelatih yang terakhir menukangi FC Gronihan Belanda dan pernah menjadi manajer tim Jerman U20 pada 2010-2016 Itu menurut Erik Tohir akan menjadi 2010 sampai dengan 2016 itu menurut Erik Tohir akan menjadi awal keinginannya Untuk membentuk sekaligus Mendesain pola dan strategi karakter sepak bola Indonesia di masa depan Mendesain pola dan strategi karakter sepak bola Indonesia di masa depan Lantas, aku pun ingat Wawancara yang dilakukan oleh Pak Erik Tohir beberapa waktu yang lalu Dan itu sering diulang-ulangi oleh Pak Erik Tohir Pentingnya sepak bola Indonesia itu mempunyai karakter permainan Dari level junior sampai dengan level senior Permainannya itu sama Apakah itu yang diharapkan oleh Pak Erik Tohir? Makanya, di laman website PSSI ini Disebutkan, sekaligus mendesain pola dan strategi karakter sepak bola Indonesia di masa depan Kita tunggu saja Wait and see Karena kontraknya sebentar cuma ini Kita kan nggak tahu apakah diperpanjangan lagi Kalau misalnya sebentar Nggak mungkin secara instan bisa mendesain karakter permainan tim nasi Indonesia Dan kita pun harus mengetahui bahwa Filosofi sepak bola Indonesia kita itu Vilanesia Jadi perlu juga itu disinkronisasikan dengan Frank Wormut Oke Ini disampaikan oleh Pak Erik Tohir Kami sudah menetapkan Frank Wormut menjadi konsultan pelatih Yang akan mendampingi Coach Bima Sakti Kontrak pertama ini untuk jangka waktu 4 bulan Hingga ajang FIFA World Cup U17 Kita akan lihat bagaimana kolaborasi keduanya dalam membangun tim nasi Garuda muda ini Dalam kontrak selama 4 bulan Frank akan melakukan pentahapan untuk membangun tim U17 Agar siap bersaing dengan 24 negara lainnya di Piala Dunia U17 pada November sampai dengan Desember Mulai dari analisis SWOT untuk membentuk tim kepelatihan dan staff yang solid Mempersiapkan modul-modul kepelatihan, pemaparan hingga implementasi program Serta melakukan pengawasan dan evaluasi atas modul yang dijalankan tim pelatih U17 Oke Disampaikan Pak Erik Tohir Penunjukan prank juga didasari rencana camp pelatihan dan tryout ke Jerman yang dimulai September hingga Oktober nanti Oke Karena beliau orang Jerman Tentu beliau memiliki link-link untuk mengkoneksikan program yang dimiliki oleh Indonesia ketika melakukan tryout di Jerman Saya percaya jaringan yang dimiliki prank di Jerman akan banyak membantu pematangan tim NAS dan juga tim pelatih Oke, kalau kita bicara konteks terakhir yang disampaikan oleh Pak Erik Tohir ini Dan bisa teman-teman cross-check aja di media sosial Ya, prank war mode ini gampang kita mencari interview-interview eksklusifnya Pemahaman-pemahamannya Ide-ide-nya Gagasan-gagasannya Channel-channelnya dia pun sering diundang oleh orang-orang hebat Media-media hebat Jadi untuk mengharapkan bantuan dari prank war mode saat Indonesia melakukan tryout ke Jerman Aku rasa ini sangat-sangat mudah sih untuk prank war mode Oke, tadi sudah aku sampaikan di awal opening video ini Aku mengutip dan melihat beberapa poin yang disampaikan oleh prank war mode ketika ia melakukan interview eksklusif 2 bulan lalu Nah, satu kata ketika Awak media bertanya kepada dirinya Prank war mode apa? Ia jawab perfeksionis Pep Guardiola Ya, aku rasa nggak ada sih yang nggak tahu Pep Guardiola Pep Guardiola itu salah satu tipikal pelatih yang perfeksionis Kenapa aku menganalogikan, mengambil contoh Pep Guardiola? Biar mudah kita memahaminya Perfeksionis Pep Guardiola itu seperti apa? Tentang prinsip defense, tentang prinsip attacking Latihan, kemudian memberikan instruksi kepada pemain tersebut Sampai Pep Guardiola akhirnya menjelaskan, mempraktekkan di atas lapangan Dan harapannya pemain tersebut mampu mengaplikasikan apa yang diharapkan oleh Pep Guardiola Secara detail, sistematis Itulah dia namanya perfeksionis Nah, ketika kita bicara perfeksionis Pada akhirnya muncul kadang-kadang kan Sikap overthinking, berpikir terlalu berlebihan Sehingga bisa saja melakukan blunder, melakukan kesalahan Contohnya juga Pep Guardiola Di momen-momen laga penting bagi Man City Yang melakukan improvisasi-improvisasi yang sangat-sangat dipertanyakan Dan akhirnya ia pun sengsara Di momen saat terlalu banyak dia melakukan pikir, memikir Tentang apa yang ia lakukan di atas lapangan Itu dikatakan oleh banyak orang Bukan aku saja Sikap overthinking yang dimiliki oleh Pep Guardiola Nah, lalu yang kedua Ketika ditanya oleh awak media kepada Prank War Mode ini Johan Kripp atau Prince Beckenbauer? Dijawabnya Johan Kripp Johan Kripp ini menjadi banyak panutan Oleh berbagai pelatih di belahan dunia ini Contohnya lagi Pep Guardiola Nah, biasanya pelatih-pelatih ketika sudah membuat Johan Kripp ini menjadi panutan Selain dari karakter ketika ia bermain di atas lapangan ya teman-teman Ya, prinsip-prinsip permainannya Ya, pasti ketika Prank War Mode ini pun sudah mengatakan memilih Ya, mengidolakan lah ya Johan Kripp Walaupun Johan Kripp dari Belanda Bukan dari Jerman Prince Beckenbauer kan dari Jerman Nah, ini situasi yang cukup menarik kan? Ya, kalau kita bicara sebuah pelatih Normalinya, akhirnya Johan Kripp lah menjadi salah satu rujukan Hampir banyak pelatih di belahan dunia Nah, dengan banyaknya pelatih Termasuk Prank War Mode ini Menjadikan panutan Johan Kripp Rigid lagi Perfeksionis lagi Dan pantas lah Prank War Mode mengatakan dirinya perfeksionis Karena Johan Kripp pun Dari sisi permainan Termasuk salah satu Pelatih yang sangat rigid Ataupun permainan yang ia Lahir kan teman-teman Sangat-sangat rigid Kemudian yang ketiga Ini sih yang sangat menarik Bagi aku teman-teman Yang perlu kita bahas Lebih dalam Di interview dua bulan yang lalu Dilakukan oleh Prank War Mode Ia katakan pentingnya Psikologi dalam olahraga Jarang loh aku lihat Di berbagai macam interview Ketika ada pelatih datang ke Indonesia Salah satu gagasan yang mereka sampaikan Psikologi Jadi, Prank War Mode Katakan penting banget nih Psikologi olahraga Nah, jadi Psikologi adalah ilmu mempelajari Tentang perilaku seorang Seseorang Jika dikaitkan dengan olahraga Maka akan mencakup Perilaku yang diperlihatkan oleh seseorang Ketika sedang berolahraga Atau disebut Penampilannya Performasinya Dalam olahraga Dan banyak Interpretasi-interpretasi Psikologi olahraga itu Apa? Nah, psikologi olahraga ini juga Termasuk dengan Mentalitas Dari seorang Pemain tersebut Ketika kita bicara Piala Dunia Dan notabene Indonesia Belum Ataupun jarang lah ya Tampil di event-event yang Sangat-sangat prestisius Maka Mentalitas Psikologi ini Sangat Sangat penting Selain daripada Kita bicara Aspek-aspek lain ya Pemain Tactical Dan seterus-seterusnya Kalau kita bicara Tactical Prank War Mode ini Mengidolakan Johan Kribe Kemudian Ia perfeksionis Ya bisa teman-teman Berpikir sendiri Bagaimana Johan Kribe Melahirkan Murid-murid Di dunia sepak bola Jadi Udah dasar Udah gak rahasia lagi Terkait tentang Tactical Tetapi Kalau kita bicara Psikologi olahraga ini Salah satu Yang menarik Dijabarkan oleh Prank War Mode Nah, psikologi olahraga itu Di dunia sepak bola Meliputi apa-apa aja Misalnya emosi Cara mengatasi Kecemasan Sebelum bertanding Kemudian Pentingnya mengatur Emosi di lapangan Kemudian Mengkontrol Ataupun menyikapi Penghinaan publik Ataupun netizen Terhadap Sepak bola Efek domino Emosi Mengenali emosi Dan dampaknya pada Perilaku di atas lapangan Itu kita bicara Emosi aja Terus itu Ada motivasi lagi Perihal Kohesi di sepak bola Kenapa pemain sepak bola Perlu panik Sepak bola seharusnya Membuat kita gembira Drama olahraga Kemudian ada edukasi lagi Efek pergantian pelatih Pada tim sepak bola Dan banyak Lain sebagainya Nah kebetulan Aku beberapa waktu yang lalu Membeli Buku psikologi Di dunia sepak bola Ini bukunya Ini bukan endorse Ini bukan endorse ya Yang terabaikan Dari sepak bola Indonesia Pengelolaan emosi Motivasi dan edukasi Oke Ketika PSSI Mengumumkan Frank Wormut Ini datang Ke Indonesia Dan aku kulik-kulik Bagaimana sih Secara umum Gagasan yang dimiliki Oleh Frank Wormut Ini di dunia sepak bola Itu tadi Frank Wormut Bicara panjang Tentang psikologi olahraga Itu penting banget Mental Penting banget Dan aku pun Teringat lah Sama buku ini Tentang psikologi olahraga Yang sangat Religible Dengan situasi Sepak bola Indonesia Dan apa yang disampaikan oleh Frank Wormut Dengan mendatangkan Frank Wormut ini Pasti ada hitung-hitungan Kalkulasi juga Yang dimiliki oleh PSSI Kenapa menunjuk dia Cocok gak nih orang nih Kapasitasnya dengan Sepak bola Indonesia Secara karakter Nah bisa aja PSSI menunjuk Orang Jerman lainnya Tetapi dari sisi Karakternya Dari sisi Gagasan pemahamannya Gagasan yang gak cocok ya Sama aja Nah kalau kita bicara Cocokologinya dengan Gagasan yang dia sampaikan Religible banget Tadi ia sampaikan Johan Kreip Yang ia panutkan Ketika bicara Sepak bola teman-teman Nah Vilanesia itu kan Aplikasinya dengan Pola 433 Coach Bima Sakti Sudah sampaikan beberapa Waktu yang lalu Vilanesia akan Diaplikasikan Di tim U17 ini Nah jadi Gak begitu jauh Jadi karakternya sama Itulah yang disampaikan oleh Pak Erick Thohir Yang aku ulangi juga Di awal video ini tadi Ataupun di pertengahan Pak Erick Thohir Ingin membentuk karakter Dari usia Junior sampai dengan Senior itu Sama permainannya Dan kita lihat saja Nantinya bagaimana Pengaplikasian Prank War Mode ini Bersama tim Nas Indonesia Tentu ketika kita Bicara perfeksionis Kadang Kadang Di luar nalar Ketika sudah Di luar nalar Kadang muncul Kontroversi Sampai sini saja Dulu teman-teman Videonya Bye